Memiliki suatu museum mengenai presiden dari suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, memberikan informasi mengenai jejak-jejak perjuangan bangsa itu yang dipimpin oleh seorang presiden dan pegangan presiden itu adalah undang-undang dasar dari negara tersebut. Dan tentunya yang lebih penting lagi adalah amanat penderitaan rakyat yang menyebabkan presiden itu berjuang. Tapi dalam perjuangannya itu dia harus berpegangan pada batasan-batasan atau kendala-kendala yang ada secara nasional, regional, dan internasional. Dalam hal ini, presiden Republik Indonesia kapan saja dalam memimpinnya itu harus konsentrasi kepada peningkatan ketentraman, kesejahteraan dari manusia yang dia pimpin. Dan dia harus lebih banyak berikan perhatian kepada mereka yang benar-benar sedang mengalami musibah atau masalah-masalah yang dia tidak bisa atasi. Supaya dia bisa mengikuti pembangunan itu bukan saja yang menikmati saja, tapi mengisi pembangunan itu dengan karya-karya nyata. Di dunia informasi sekarang ini, penting sekali dalam waktu sesingkat-singkatnya, jejak-jejak dari bangsa yang berjuang itu di ujung tombaknya adalah presiden. Harus diberikan kepada rakyat. Dan nanti, insya Allah, rakyat menilainya dan memperbaiki untuk masa depan. Bukan kita tergantung dari masa lambau, tapi kita konsisten melaksanakan misinya, perjuangannya, ialah supaya rakyat itu benar-benar bisa menikmati kemerdekaan dan kebebasannya. Nah, musibah itu adalah jejak-jejak masa lambau, masa kini, dan bisa diproyeksikan ke masa depan. Dan saya yakin bahwa musibah presiden itu tidak dibatasi oleh berapa lama dia presiden. Tapi apa karyanya yang nyata? Untuk membedakan itu, maka untuk mengamankan itu, maka diberikan kepada tiap presiden fasilitas yang sama. Sehingga masa jabatannya, masa karyanya itu silahkan mengisi. Yang mengisi tentunya para pakar-pakar. Jadi tidak bisa kalau seorang presiden yang kaya banget, dan bisa mempertahankan lama banget, tetapi sebenarnya jejak-jejak pro-rakyat dan merakyat itu tidak nambak. Yang kita butuhkan adalah pimpinan yang benar pro-rakyat, memang dia pro-rakyat. Dia bukan eksklusif, tapi inklusif bagian dari rakyat. Dan dia merakyat. Walaupun dia kehidupannya di atas rata-rata, tapi dia berarti dia tidak merakyat. Jadi ini yang harus kita, siapapun yang melihat musim itu, sekarang sampai ke presiden keberapa ya? Ke enam mungkin ya. Nanti suatu hari saya tidak akan alami, tapi Anda akan mengalami mungkin ke sepuluh, mungkin ke dua puluh, dan terus. Tapi kita berikan pada tiap tahap itu adalah waktu yang ruangan diberikan, waktu tergantung masa jabatannya. Tapi yang penting adalah akan ditonjolkan jejak-jejak nyata yang pro-rakyat dan merakyat. Itu arti bagi saya musim presiden itu. Terima kasih.